Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Pada pertemuan yang ke-12 ini Allah masih memberikan limpahan karunia Nikmatnya begitu banyak kepada kita Sehingga kita dapat berkumpul kembali Di masjid Al-Alim Di ma'ad kita tercinta Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan Bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Kemudian Kita akan melanjutkan Pembacaan kitab Ayyuhal walad Yang ditulis oleh imam Ghazali rahmahallahu ta'ala Yang Menjelaskan Tentang Wasiat Dan petuah emas Kepada penuntut ilmu Kita kemarin telah membacakan Tentang Empat Poin penting Menuju Perjalanan Seseorang hamba Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah Hendalas serai itu memiliki akidah Yang sahih Dan tidak melakukan amalan pidah Kemudian yang kedua adalah Dia bertobatan nasuha Yang ini benar di dalam tobatnya Jujur di dalam tobatnya Dan dia Tidak akan kembali melakukan perbuatan maksiat Tidak akan kembali Di dalam Kubang yang penuh dengan kehinaan Kemudian yang ketiga Hendalas dia Tidak ada lagi Hak orang lain yang belum dia tunaikan Termasuk hak musuhnya Dia berusaha Untuk meminta Tentang keridoan Kepada musuhnya Yang mungkin Ada di antara hak Yang tidak dia tunaikan Dan yang keempat adalah Hendalas dia Memperoleh ilmu syari'i Mempelajari ilmu syari'i Yang mana dengan ilmu tersebut Dia bisa melaksanakan segala perintah Allah Dan Dengan ilmu tersebut Dia bisa melaksanakan Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan Dan menjauhi larangan-larangan Allah Dan dia berusaha untuk menambahkan ilmu Atau untuk menambah ilmu Tentang akhirat Yang bisa Menjadikan Dia Dapatkan kebahagiaan Ya Nah Kemudian Kita akan melanjutkan Ya ini Halaman 55 Dan renungkanlah Di dalam sebuah hikayat Atau dalam sebuah kisah yang lain Jadi alimam Ghazali rahimahallahu ta'ana Beliau Menyampaikan kepada kita Tentang kisah Yang pertama adalah Kisah tentang apa kemarin Yang ini siapa Sibili Sibili rahimahallahu ta'ana Dia pernah belajar Kepada gurunya Sebanyak 400 guru Dan dia pernah membaca 4.000 hadis Di antara 4.000 itu Hanya satu yang dia Amalkan Kemudian Kemudian yang kedua adalah Kisah tentang Hatim Maka kita simak Ya sambil Diterjemahkan Ya ditulis Faedahnya Ikhwan Bisa disamping buku yang kosong itu Ya na'am Wahia Ini kisah yang kedua Sesungguhnya Hatim Al-Asami Jadi Al-Hatim Rahimahallahu Dia adalah salah seorang murid Daripada Syakik Al-Bakhi Syakik Al-Bakhi Rahmatullahi ta'ala Al-Alihima Semoga rahmat Allah Tercurahkan kepada keduanya Fas'aluhu Fas'alahu yauman Maka pada satu ketika Syakik Siapa Syakik ini Hwan? Siapa? Siapa Syakik? Guru daripada Hatim Maka sang guru Bertanya kepada muridnya Dia mengatakan Waqala Maka berkata Syakik Sahibtani Munzu salathina sana Wahai sahabatku Ya wahai muridku Selama 30 tahun Engkau telah menemaniku Ini Hatim Rahimahallahu Belajar bersama Belajar bersama Syakik Itu Mula zamah Kurang lebih 30 tahun Namanya Maka mungkin Mereka tidak berpisah Mungkin Ya atau memang Sang guru ingin Sengaja bertanya Kepada muridnya Ini kepada Hatim Apa yang telah Engkau dapatkan Selama engkau Bersama Selama 30 tahun Jadi sang guru Bertanya kepada Hatim Ya selama 30 tahun Engkau bersama Apa yang telah Engkau dapatkan Feedah apa yang telah Engkau dapatkan Bersama Wahai Hatim Maka berkata Hatim Maka ada 8 faedah Ini sangat bagus sekali Maka berkata Hatim Aku mendapatkan 8 faedah Maka berkata Hatim Dari sebuah ilmu Jadi selama 30 tahun Hatim Rahimahullah Bersama gurunya Syakir Maka dia mendapatkan Ada 8 faedah Wahia takfini minhu Dan itu Telah mencukupkanku Darinya Ya sebenarnya Faedahnya banyak sekali Hanya saja Hatim Menyampaikan 8 faedah Yang mana 8 faedah ini Terus selalu Beliau kenal Dan beliau Merenungkan Lianni arju Khalasi Wana jati Fihah Ya Sungguhnya Aku Berharap Khalasi Wana jati Fihah Ya ini apa Dengan 8 faedah Tersebut Aku mendapatkan Keselamatan Bagiku Ya Fakala syakir Maka berkata Sang guru Mahia Apa itu Hatim Apa 8 faedah itu Maka berkata Nah faedah yang pertama Beliau Sampaikan Alfa'idatul Ula Ya faedah yang pertama Beliau mengatakan Inni Inni Sesungguhnya Aku melihat Ya atau Aku memperhatikan Ila Al-Khalqi Yang ini apa Kepada makhluk Yang ini manusia Sesungguhnya Kata Hatim Aku memperhatikan Manusia Jadi Hatim ini Memperhatikan Siapa Manusia Fara'idatul Likulli minhum Mahbuban Wa ma'asyukam Yuhibbuhu Wa ya'asyakuhu Yuhibbuhu Wa ya'asyakuhu Maka kata Hatim Fara'idatul Maka aku melihat Likulli minhum Setiap Daripada mereka Hums itu Kembali kepada Mana demirnya Al-Khalqi Maka aku melihat Setiap Daripada mereka Yang ini manusia Mahbuban Memiliki Kekasih Wa ma'asyukam Dan memiliki Yang mereka Rindukan Yuhibbuhu Wa ya'asyakuhu Yang ini mereka Menanti Dan merindukannya Faham tak Huan Kata Syakir Bahwasannya Dia melihat Setiap Daripada manusia Itu memiliki Kekasih Dan setiap Daripada mereka Selalu Merindukan Sang Kekasih Faham? Kita Manusia Kita memiliki Orang yang kita cintai Siapa orang yang kita cintai? Ayah Ibu kita Orang yang kita cintai Saudara kita Guru kita Teman kita Harta kita Jabatan Itu adalah Hal-hal Yang disenangi Oleh manusia Karena Pembagian dalam Masalah cinta Sebagaimana disebut Kalau oleh Imam Ibn Qiyyim Rahimahullah Itu terdapat Banyak tingkatannya Cinta Seseorang Kepada Kepada Sang kekasihnya Berbeda Cintanya Seorang ayah Kepada Anaknya Beda Cinta Seorang anak Kepada Ayahnya Cinta Kepada Gurunya Berbeda Dengan Cinta Seseorang Kepada Jabatan Dan sebagainya Nah Setiap manusia Kata Hatim Mereka Memiliki Orang-orang Yang mereka Cintai Dan mereka Rindukan Faham Sampai Disini Dan Sebagian Demikian Itu Sebagian Demikian Itu Maksudnya Sebagian Kekasih Kekasih Yusohibuhu Senantiasa Menemaninya Ila Maradil Mauti Sampai Saat Dia sakit Yang Membuat Sampai Dia mati Maksudnya Adalah Teman-teman Itu Kekasihnya Misalkan Istrinya Atas Suaminya Anaknya Bapaknya Ayahnya Jabatannya Hartanya Itu Senantiasa Menemaninya Sampai Apa Menemaninya Dari dia Sehat Sampai dia Sakit Setelah Mati Maka Teman-teman Itu Kekasihnya Tidak Menemaninya Faham Nekan Faham Nekan Nekan Nanti Kita Simpulkan Dan Sebagian Daripada Kekasih Tersebut Ada Yang Menemaninya Sampai Kemana Sampai Mengantarkan Dia ke Kuburan Ini Ketika Dia telah Mati Telah Dia wafat Maka Kata Hatim Kekasih Kekasih Yang mereka Cintai Itu Yang Mereka Rindukan Itu Ketika Dia sakit Maka Ada Sebagian Yang Senetiasa Menemani Dia Sampai Dia sakit Dan Bahkan Ada Sebagian Daripada Mereka Yang Menemani Dia Sampai Mengantarkan Jenazahnya Kekuburan Dan Sebagian Lagi Menemani Sampai Kepada Kuburan Suma Yerji Ukul Nah Ketika Sudah Sampai Di Kuburan Maka Semuanya Yerji Ukul Luhu Semuanya Kembali Hati Memberikan Pengajaran Kepada Kita Ikhwan Bahwasannya Semua Yang Kita Miliki Semua Yang Kita Miliki Saat Ini Ya Baitu Hartanya Ya Istrinya Anaknya Rumahnya Kendaraannya Jabatannya Maka Ketika Seseorang Telah Mati Telah Wafat Maka Hartanya Tidak Bisa Mengikuti Dia Jangankan Mengikuti Dia Bersama Dia Di Dalam Kubur Mengantarkan Jenazahnya Ke Kuburan Saja Hartanya Tidak Bisa Nanti Rumahnya Tidak Bisa Mengantarkan Jenazahnya Sampai Kepemakaman Siapa Yang Bisa Mengantarkan Jenazah Kita Sampai Kepemakaman Siapa Irwan Siapa Orang Yang Kita Cintai Ayah Kita Ibu Kita Anak Kita Mungkin Nah Ketika Ayah Atau Ibu Kita Atau Orang Yang Kita Cintai Itu Akan Mengantarkan Jenazah Kita Sampai Kepemakaman Maka Mereka Semuanya Itu Akan Kembali Nanti Maksudnya Secinta Apapun Seseorang Kepada Manusia Satu Sama Lain Maka Mereka Tidak Akan Mungkin Setia Menemani Kita Ketika Kita Ketika Jenazah Kita Telah Dimakamkan Kedalam Pemakaman Ada Nggak Untuk Melihat Seseorang Misalkan Keluarganya Telah Wafat Maka Dia Pun Ingin Bersamai Keluarganya Telah Wafat Itu Tidak Ada Tidak Ada Kan Semuanya Akan Kembali Kata Hatim Suma Yerji'u Kulluhu Wayat Wayat Rukuhu Faridan Wahidan Dan Meninggalkan Dan Meninggalkannya Seorang Diri Jadi Semua Sahabat Kita Yang Kita Menjadi Teman Dekat Bagi Kita Di Dunia Atau Orang Tua Kita Atau Orang Kita Maka Ketika Kita Telah Wafat Maka Mereka Semua Akan Kembali Nanti Tinggallah Kita Sendiri Di Dalam Kubur Kita Nanti Dan Tidak Ada Seorang Pun Dari Mereka Masuk Kedalam Kubur Kita Tidak Ada Seorang Pun Atau Ada Lihat Seorang Ayah Yang Dia Begitu Cinta Sama Anaknya Ketika Anaknya Wafat Apakah Ada Sang Ayah Menemani Anaknya Di Dalam Kubur Tidak Ada Atau Melihat Seorang Pesepasang Kekasih Mungkin Atau Suaminya Yang Wafat Atau Istrinya Yang Wafat Ketika Salah Satu Wafat Di Antara Keduanya Apakah Ada Di Antara Mereka Berdua Ketika Telah Wafat Apakah Jabatannya Menemani Dia Dalam Kubur Tidak Ada Dan Atau Melihat Orang Kaya Memiliki Rumah Yang Besar Yang Mewah Memiliki Kendaraan Yang Indah Yang Bagus Ketika Dia Wafat Apakah Kendaraannya Atau Rumahnya Dikuburkan Bersama Dia Tidak Maka Semua Itu Meninggalkan Pergi Meninggalkan Dia Maka Tidak Ada Seorang Yang Setia Kesimpulannya Adalah Bahwasannya Setiap Yang Kita Cintai Di Atas Permukaan Bumi Ini Ketika Kita Wafat Maka Semuanya Meninggalkan Kita Ketika Kita Telah Wafat Semuanya Meninggalkan Kita Tinggallah Kita Sindir Di Dalam Kubur Maka Aku Berfikir Maka Aku Berfikir Aku Merenungkan Kata Hatim Dan Aku Berkata Afdhulu Mahbubil Mar'i Ma Yadrkhulu Ma'ahu Fi Qabrihi Wai Yau Wai Yu'nisuhu Fihi Ya Maka Kata Hatim Rahimah Allah Sebaik Baik Kekasih Seseorang Afdhulu Mahbubil Mar'i Yani Sebaik Baik Kekasih Seseorang Adalah Ma Apa Apa Yadrkhulu Ma'ahu Fi Qabrihi Yani Apa-apa Yang Bisa Ikut Masuk Bersamanya Di Dalam Kubur Wai Misuhu Fihi Dan Ikut Menemani Di Dalamnya Kata Hatim Adalah Sebaik Baik Kekasih Adalah Kekasih Yang Bisa Menemani Kita Di Dalam Kubur Kita Kekasih Yang Bisa Selalu Senentiasa Ikut Bersama Kita Dimanapun Kita Berada Sampai-sampai Kita Kedalam Kubur Pun Dia Senentiasa Ikut Bersama Kita Dan Menemani Kita Kata Kata Siapa Ini Kata Hatim Fama Wajatuhu Maka Kata Hatim Maka Aku Pun Menjumpai Kekasih Itu Siapakah Kekasih Tersebut Maka Belum Mengaitkan Illal A'mal Salihah Kekasih Tersebut Tidak Lain Kecuali Amal Soleh Kecuali Apa Ikhwan Amal Soleh Kita Ikhwan Fa'akhaz Tuhan Mahbub Mandi Maka Aku Pun Mengambil Kekasih Tersebut Untuk Laitakuna Sirajan Fi Kobri Agar Dia Amal Soleh Menjadi Penerang Di Dalam Kubur Ku Dan Amal Soleh Itu Senantiasa Menemaniku Dan Dia Tidak Akan Meninggalkanku Inilah Kita Manusia Yang Yang Mana Ketika Kita Wafat Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Mau Menemani Kita Di Dalam Kubur Kecuali Mas Soleh Kita Maka Yang Setiap Setiap Daripada Mereka Merindukan Kekasih N Akan Tetapi Kekasih Itu Akan Senantiasa Menemaninya Hanya Sampai Dia Hidup Di Dunia Ini Ada Ketika Dia Wafat Maka Kekasih Kekasih Tersebut Akan Meninggalkan Dia Kecuali Apa Kecuali Amal Soleh Maka Amal Soleh Inilah Yang Akan Senantiasa Menemani Kita Di Dalam Kubur Kita Nanti Yang Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menemani Kita Kecuali Amal Soleh Kita Maka Ya Ikhwan Rahiman Rahimakum Allah Maka Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Hidayah Kepada Kita Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melunakan Hati Kita Memberikan Kemudahan Bagi Kita Untuk Beramal Maka Beramallah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menuntun Kita Untuk Di Sini Bersyukurlah Kita Kepada Allah Dan Bagi Kita Yang Masih Muda Jangan Merasa Aman Dari Kematian Jangan Merasa Aman Kita Dari Kematian Betapa Banyak Orang Yang Wafat Itu Tidak Pandang Usia Betapa Banyak Di Antara Sahabat Kita Mungkin Yang Dulu Bersama Kita Maka Sekar Sudah Tidak Bersama Kita Lagi Maka Satu Saat Pun Kita Kelak Akan Dipanggil Maka Semua Orang Yang Kita Cintai Mereka Akan Tidak Sudi Untuk Menemani Kita Di Dalam Kubur Keculi Amas Soleh Kita Maka Alangkah Bagusnya Faidah Disampaikan Oleh Hatim Al-Asam Bahawasanya Dia Mengatakan Dia Merenungkan Dia Berpikir Bahawasanya Sebaik Kekasih Seseorang Adalah Amas Soleh Yang Mana Amas Soleh Itulah Yang Kelak Akan Senantiasa Mengikuti Dia Akan Senantiasa Menemani Di Dalam Kuburnya Nanti Maka Kita Beraman Sebanyak Mungkin Beraman Yang Dengan Itu Mudah-mudahan Di Dalam Beramal Kita Ikhlas Terutama Dan Menuntut Ilmu Ikhwan Kenapa Ada Di Antara Mungkin Teman Antum Yang Mereka Tidak Semangat Dalam Menuntut Ilmu Mungkin Karena Kurangnya Keikhlasan Dalam Menuntut Ilmu Maka Perbarui Niat Antum Niat Kita Dalam Menuntut Ilmu Itu Apa Kita Belajar Karena Apa Karena Yang Dilihat Itu adalah Keberkahan Ilmu Apa Keberkahan Ilmu Ilmu Yang Membuat Kita Takut Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ilmu Yang Bisa Membuat Kita Beraman Ilmu Yang Bisa Membuat Kita Berubah Yang Mungkin Dulu Kita Pernah Bermaksiat Kepada Allah Maka Dengan Kita Berilmu Maka Kita Berusaha Melakukan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Makin Ilmu Yang Benar Maka Ya Perbarui Niat Kita Sungguh Sungguh Dalam Belajar Ya Raihlah Keikhlasan Dalam Menuntut Ilmu Karena Ya Amal Yang Ikhlas Itu Akan Kekal Dan Akan Bisa Membantu Kita Dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Benar Faedah Yang Kedua Yang Tidak Kalah Penting Sekali Dan Ini Adalah Pertanyaan Ya Tadi Malam Dan Ini Terjawab Maka Kata Hatim Rahimah Allah Wa Fa'idat Tusaniyah Faedah Yang Kedua Adalah Subhanallah Subhanallah Kita Diciptakan oleh Allah Begitu Berat Tadi Disebutkan Dama Al-Quran Surah At-Tin Bahwasanya Allah Menciptakan Kita Makhluk Yang Sempurna Sebagaimana Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sungguh Manusia Itu Kami Menciptakan Mereka Dengan Kesempurnaan Bentuk Yang Terkadang Ikhwan Yang Membuat Kita Lalai Itu Adalah Awal Nafsu Kita Awal Nafsu Kita Yang Membuat Kita Lalai Yang Membuat Kita Melanggar Aturan Yang Ada Di Mahat Melanggar Syariat Ini Maka Kata Hatim Subhanallah Akan Allah Balas Nanti Bagi Orang Yang Menana Nafsunya Kerana Takut Kepada Allah Maka Surga Baginya Subhanallah Akan Tetapi Ini Berat Kuali Mereka Yang Derah Mati Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Hatim Mengatakan Sesungguhnya Aku melihat Manusia Sesungguhnya Aku melihat Manusia Kata Hatim Mereka Mengikut Yang Nafsunya Dan Mereka Segera Untuk Menunaikan Haw Nafsunya Mengikuti Haw Nafsunya Maka Aku Merenungkan Di dalam Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Apa Kata Allah 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 Mengatakan Apa Dan Ada pun Orang Yang Takut Kepada Tuh Nya Subhanallah Mereka Takut Kepada Allah Tidak Bermaksian Mereka Ingat Kepada Allah Mereka Menahan Keinginan Nawa Nafsunya Dan Mereka Menahan Nawa Nafsunya Apa Belasanya Ikhwan Maka Sungguhnya Surga Baginya Yang Mana Kelak Dijanjikan Kepada Dia Maka Ikhwan Rahiman Rahimakum Allah Maka Kita Berdoa Kepada Allah Memudah Allah Bisa Membantu Kita Dalam Menahan Awan Nafsu Kita Melawan Awan Nafsu Kita Kita Lewat Jangan Sampai Kita Kalah Sama Syaitan Maka Orang Yang Mereka Takut Kepada Allah Mereka Tidak Pernah Melihat Allah Jalau Wa Ala Kerana Keimanan Kita Kepada Allah Kita Takut Kepada Allah Rabbul Alamin Dan Kita Menahan Nafsu Kita Menahan Dari Segala Berbagai Bentuk Keburukan Kerana Kata Allah Subhanahu Wata'ala Inna Nafsa La Amarat Bis Kerana Sungguhnya Hawan Nafsu Itu Selalu Senantiasa Memerintahkan Kepada Keburukan Kecuali Hawan Nafsu Yang Senantiasa Diramati Oleh Tuhanku Kata Nabi Yusuf Alhamdulillah Dinukilkan Oleh Allah Al-Quran Surah Yusuf Maka Bagi Orang Yang Takut Kepada Allah Benar-benar Takut Kepada Allah Dan Dia Menahan Nafsunya Maka Baginya Surga Subhanallah Ya Maka Kita Berdoa Kepada Allah Memberikan Kepada Kita Kistikomahan Ya Karena Kita Asatizah Disini Tidak Bisa Memegang Hati-hati Antum Allah Yang Memegang Hati-hati Kita Allah Yang Membolak Balikan Hati Kita Kadang Kita Taat Kadang Kita Bermaksiat Kepada Allah Maka Al-Sunnah Mengatakan Iman Kadang Naik Kadang Turun Ya Zidu Ditu'at Tilah Wayang Kus Bimaksiat Tilah Iman Dengan Ketaatan Kepada Allah Ya Kurangnya Iman Dengan Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tugas Kita Disini Adalah Mendidik Tentunya Kita Ingin Ada Di antara Antum Yang Betul-betul Yang Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Ya Sebagai Kelak Amal Jariah Bagi kita Asat Tidak Ya Maka Tentunya Di dalam Proses Belajar Di mahal Itu perlu Proses Ya Ikhwan Perlu Perlu Proses Nah Bagi Antum Yang Mungkin Mereka Masih Menggetahuan Nafsunya Doakan Ya Ikhwan Doakan Ya Doakan Mudah-mudahan Allah Memberikan Hidayah Kepada Mereka Di dalam Tawbat Mereka Ya Karena Kita Ini Semua Perlu Proses Dan Allah Irmi Allah Kalau Seandainya Allah Membuka Aib Kita Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Mau Mendekat Kepada Kita Ya Allah Yang Hebat Bukan Kita Ya Ikhwan Tapi Allah Menutup Aib Kita Kalau Lu Tampakan Aib Kita Maka Kita Tidak Akan Mendekat Pada Saudara Kita Maka Jangan Sombong Bagi Kita Yang Taat Kepada Allah Jangan Dermihkan Saudara Kita Yang Mereka Masih Asil Bermuasiat Karena Kita Miliki Masa Lalu Juga Maka Semuanya Perlu Proses Perlu Proses Doakan Ya Maka Ketika Antum Melihat Keburukan Antum Nasihatkan Ikhwan Jangan Takut Jangan Menyembunyikan Keburukan Ikhwan Hilang Keburukan Ilmu Allah Kalau Allah Tercabut Keburukan Ilmu Maka Tidak Bermanfaat Sebanyak Apapun Orang Belajar Bahkan Sampai Ke Kota Nabi Sallallahu Alayhi Wala Sallam Maka Yang Dilihat Adalah Keburukan Ilmu Kita Lihat Ada Orang Yang Belajar Di Kota Nabi Sampai Doktor Ketika Pulang Tidak Bermanfaat Sedikitpun Ilmunya Ada Yang Mereka Tidak Pernah Belajar Sampai Kota Nabi Tapi Subhanallah Keburukan Ya Maka Sekarang Allah Masih memberikan Kesempatan Kepada Kita Masih Hidup Maka Gunakanlah Kita Genggam Hidayah Ini Kita Berdoa Kepada Allah Dan Berazam Dan Bertekad Kuat Ketika Melihat Kemungkaran Cegalah Kemungkaran Tersebut Amal Maka Salah Satu Para Ulama Menyebutkan Salah Satu Biar Kita Terlepas Dari Wabah Ini Adanya Amal Ma'ruf Nahimukar Di antara Kita Maka Ketika Kita Melihat Suatu Kemungkaran Cegah Kemungkaran Tersebut Menimal Antum Nasihatin Teman Antum Nasihatkan Mungkin Dia tidak Bisa Mendengar Nasihat Asat Mungkin Dia bisa Menerima Nasihat Antum Kita Tidak 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 Allah Yang Memegang Hati Kita Allah Yang Memegang Siapa Apapun Ustadz Menyampaikan Nasihat Sebagus Apapun Sepasih Apapun Diminyampaikan Delil Dari Al-Quran Dan Sunnah Kalau Seandai Allah Tidak Memberikan Hidayah Maka Itu Tidak Akan Bisa Maka Berdoa Dan Kita Mendoakan Antum Kita Sama-sama Saling Mendoakan Saling Mendapatkan Kebaikan Kita Ingin Mengingatkan Antum Kebaikan Berubah Kebaikan Tetapi Kita Tidak Memegang Hati-hati Antum Allah Yang Megang Ya Maka Alangkah Bagusnya Apa Disampaikan Oleh Al-Hatim Ya Bahwasanya Beli Menyebutkan Ya Bahwasanya Manusia Mereka Senantiasa Yang Mengikuti Hawa Nafsunya Mereka Berusaha Untuk Segera Mungkin Yang Menuruti Hawa Nafsunya Padahal Allah Menyebutkan Dan Ada Orang Yang Takut Kepada Rabnya Subhanallah Ini Rasa Takut Di Dulu Biasa Dan Mereka Menahan Hawa Nafsunya Maka Sesungguhnya Baginya Surga Yang Mereka Akan Dijanjikan Ketepat Tersebut Ini Ayat 40-41 Maka Hafalkan Ayat Ini Ketika Kita Bermasihat Kepada Allah Kita Baca Ayat Ini Ketika Ada Rasa Gelora Hawa Nafsu Yang Memerintahkan Kepada Keburukan Kita Baca Ayat Yang Mudah Mudahan Dengan Kita Menghafal Ini Mendapatkan Keberkahan Maka Kata Al-Imam Hatim Rahimahullah Maka Bila Mengatakan Maka 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 Yakin Sesungguhnya Al-Quran Itu Adalah Benar Ya Sesungguhnya Al-Quran Itu Adalah Hak Dan Benar Subhanallah Ini Keberkahan Daripada Al-Quran Keberkahan Ya Maka Beliau Mengatakan Fabadartu Hatta Artadat Litu'at Ya Kecuali Ya Aku Akan Mengikuti Hawa Nafsuku Apabila Hawa Nafsu Tersebut Memerintahkan Untuk Melakukan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menggapai Keridon Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nam Subhanallah Ya Maka Ini Semuanya Kembali Kepada Hidayah Maka Tidaklah Allah Menanamkan Rasa Takut Dalam Hati Kita Kecuali Ini Merupakan Karunia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Jangan Lupa Berdoa Kita Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Ketuk Pintu Langit Dengan Doa Kita Doa Kepada Allah Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melunakan Hati Kita Mudah Menerima Nasihat Mudah Kita Bisa Berubah Kar Yang Lebih Baik Kenapa Kita Hidup Ini Dunia Hanyalah Sebentar Hanyalah Sementara Saja Dan Bagi Antum Doakan Teman Antum Doakan Asyaf Tidak Disini Mudah Mudah Allah Berikan Keikhlasan Bagi Mereka Dalam Mengajar Mudah Mudah Mereka Memberikan Balasan Karena Subhanallah Betapa Berat Amanah Pendidikan Berikan Kepada Mereka Untuk Mendidik Pujuan Jadi Antum Ini Adalah Orang Orang Yang dimuliakan Oleh Allah Pilihan Antum Disini Adalah Pilihan Pilihan Disini Adalah Pilihan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Milih Kita Nah Demikian Benar-benar Bermanfaat Kurnal Lebihnya Mohon maaf Yang benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang salah Tentunya Datangnya Itu Dari Dari Ustaz Dan Dari Syaitan Itu Kita tutup Menjelis Kita Dengan Doa Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari